Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Biaya sidang Martin Paes tembus Rp32 miliar, pantas saja PSSI lamban bergerak. Baru-baru ini sebuah fakta terungkap mengenai Martin Paes yang menjalani sidang di Pengadilan Arbitra Seolahraga, CAS, demi membela Timnas Indonesia. Fakta tersebut mengenai besaran biaya untuk melakukan sidang. Disebutkan, biayanya bisa mencapai angka puluhan miliar rupiah. Fakta ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Bung Harpa, lewat sebuah video yang diunggah di kanal Youtubenya, Dalam videonya tersebut, Bung Harpa menyebutkan bahwa biaya sidang Martin Paes di CAS bisa memakan biaya hingga Rp32 miliar. Ini info A, satu dari seorang kolega atau saudara saya yang bergerak di bidang hukum untuk biaya bertaruh atau bersidang di CAS itu tidak murah, kata Bung Harpa. Biaya ini sendiri disebutkan belum juga termasuk pengacara, transportasi, maupun biaya-biaya tak terduga lainnya sepanjang sidang tersebut. Sebagai informasi, persidangan ini sendiri dilangsungkan agar Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia di kancah internasional. Memang Martin Paes sudah resmi menjadi WNI. Akan tetapi, dirinya belum bisa berpindah federasi karena terbentur aturan FIFA. Exko PSSI, Arya Sinulinga, membeberkan masalah Martin Paes sampai dibawa ke CAS, karena dirinya pernah main di Timnas Belanda U-21 saat dia berusia 22 tahun. Saya rasa, semua sudah tahu ada permasalahan dia, Martin Paes, karena dia pada usia 22 tahun masih main di Timnas Belanda U-21, kata Arya Sinulinga. Berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti tim nasional jika terakhir bermain untuk tim senior ataupun junior di ajang resmi saat usianya di bawah usia 21 tahun. Arya Sinulinga menyebut bahwa PSSI melihat ada celah di kasus tersebut, mengingat Martin Paes membela Timnas Belanda U-21 pada usia 22 tahun pada pertandingan tunda akibat COVID-19. Di umur 22 tahun sebenarnya, dia sudah tercatat masuk Timnas Senior Belanda, walaupun saat itu dia ditugaskan membela kelompok umur 21 tahun, itulah membuat situasi menjadi sulit dan perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bagi PSSI, kasus Martin Paes ini merupakan sebuah pertaruhan. Terlebih keeper milik FC Dallas itu sudah dinaturalisasi dan menjadi WNI. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ja, jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.